Halo guys, bersama gue Badly, jadi kali ini gue akan share cara untuk mengatasi download di Google Drive lama ya jadi beberapa temen kita nih ada yang marah-marah karena ya linknya gue kasih ke Google Drive kenapa gue gak mau di Mediafire karena gue ada kejadian sih di Mediafire yaitu gue udah yang upload data efek ya, itu kan dia 300 ya gede lah lumayan lah dan pas udah keupload 250 MB dia ngulang lagi ngulang lagi itu sampai terjadi tiga kali ngulang dan itu gue udah kayak gitu dua kali jadi kira-kira 6 kali ngulang lah kan itu boros banget kota berarti ya ibaratnya 250 kali 3 coba belum data server ini buat data akses server itu pasti sekali itu ngulang itu makan 300 atau 350 MB dan itu boros banget kota ya nah jadi ya cara biar akhirnya gue uploadnya di Google Drive nah tapi ada temen-temen kalian yang download di Google Drive itu lama nah jadi untuk cara mengatasi nya gimana ya langsung aja ke caranya sebenernya caranya gampang banget ya cuy, ini contohnya gue punya link Google Drive kalian ini kan buka link kan, nah kalian jangan bukanya di Google Drive cuy karena kalau kalian bukanya di Google Drive dia bakal lama yang kayak gini kan ini kalian pilih akun nah yang kalau dari aplikasi Google Drive dia lama kayak gini kan, yang kalian kesel pasti kayak gini kan yang pop up terus kalian nggak bisa dibawa keluar, nggak bisa dibawa sambil main aplikasi lain tuh ini langsung keluar ya dia ya, tuh gak enak kan jadi jangan, apalagi buat yang RAM nya cuma 2GB ini juga cuy, ini Google Drive makan RAM aja yang nggak enak nah jadi cara mengatasnya kayak gini, kalian tinggal buka pakai Chrome dan kalian tinggal download kayak biasa cuy, kalian tinggal klik yang di kanan atas, ini lagi loading ya tungguin aja kalian tinggal klik sini, lalu nanti kalian bukanya di Chrome ya ingat bukanya di Chrome, jangan di Google Drive dan nanti kalau kayak gini kalian tetap download aja nanti dia pasti bakal otomatis ada di atas cuy, udah ke download tuh, lagi ngedownload kan, ini enak ya cuy itu ini bisa kalian sambil buka game, buka IG, buka WhatsApp, ya tuh bahkan bisa sambil nonton YouTube cuy ini tapi ya kalau kalian buka yang pakai internet gitu, dia kecepatan downloadnya pasti berkurang ya kan, tuh dia kalau download gue langsung lompat ke 1mbps, dia kenceng ya lumayan ya dan gimana nih kalau misalnya temen-temen yang udah ngejadiin Google Drive sebagai inian yang jangan tanya lagi, Google Drive bentar ini loading gak lama ya, nah ini kan lama lagi kan yang kayak gini, yang kayak gini yang lama kan, yang kalian gak suka gitu nah gimana kalau kalian tadi minta udah atur ke Google Drive terus nanti dia pas buka, larinya ke Google Drive lagi, larinya ke Google Drive lagi ya kan nah gimana cara mengatur yang kayak gini, caranya kalian tinggal tekan di aplikasi Google Drive nya cuy lalu kalian klik info aplikasi pertama, biar gak ada data korup, kalian paksa berhenti dulu cuy paksa berhenti kalau udah, kalian klik di hapus data udah terhapus data nah yang disini nih, ini yang penting kalian ke bagian yang buka secara default dan kalian klik hapus default dan di bagian buka tautan di dukung kalian atur di selalu tanya ini yang ininya batal aja pokoknya yang penting ini, kalau hapus defaultnya ini bisa di klik, kalian klik di hapus defaultnya ini kalian klik cuy atau kalau kalian mau mudah, sebenernya ya kalian bisa hapus Google Drive ya cuy tapi karena gua pake, gua gak mau ngapus bong-bong kota, don't put lagi ya jadi, kita tinggal buka link tadi karena tadi kita udah nerapin caranya yang dari pengaturan tinggal kita klik, kita buka ya linknya dan muncul pop-up kayak gini lagi jadi kalian tinggal buka dari aplikasi Chrome kayak tadi ya ya oke, mungkin tutorial segitu aja jangan lupa like ini video komis video saya selanjutnya di Levy dan terima kasih